Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azalia Purnamakarni Dari kelas pendidikan kimia 4C Dengan NIM 11910722955 Disini saya akan melakukan percobaan praktikum kimia anorganim Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Dengan judul reaksi redox Tujuan percobaan ini dilakukan untuk mengetahui reaksi redox Di dalam kehidupan sehari-hari Dan perubahan warna yang terjadi adalah Alat dan bahan Yang pertama itu aqua gelas dan sendok plastik Bahannya adalah Asam cua, utadil, peka Dan jeruk nipis dan juga vitamin C Pertamanya siapkan air 200 ml Dan tuangkan peka ke dalam air secukupnya Lalu Lalu aduk hingga rata Siapkan 3 wadah untuk campuran peka dan asam cua, peka dan jeruk nipis juga peka dan vitamin C Tuang ke 3 gelas itu dengan jumlah volume yang sama Masukkan cuka 5 sendok teh Ke dalam larutan yang sudah ditandai Lalu aduk hingga rata Tunggu perubahan yang terjadi Lalu masukkan jeruk nipis Ke dalam larutan peka tadi Sekitar 5 sendok Lalu aduk rata Dan masukkan vitamin C ke dalam peka tadi Lalu aduk rata Setelah diaduk dengan rata Dan kita tunggu perubahan yang terjadi pada ketiga larutan tersebut selama 5 menit Untuk larutan yang kedua Siapkan 200 ml air ke dalam cup gelas Dan siapkan 3 cup gelas lainnya Dan tetesi 20 tetes metadine ke dalam cup gelas tersebut Dan aduk rata Lalu bagi larutan metadine tersebut Lalu bagi larutan metadine tersebut ke dalam 3 cup gelas tadi Menjadi rata Masukkan 5 sendok Makan asam cuka ke dalam pekaian Lalu aduk Supaya rata Dan masukkan vitamin C ke dalam pekaian Dan masukkan vitamin C ke dalam pekaian Lalu aduk hingga merata Dan yang terakhir Masukkan 5 sendok Makan Ekstrak jeruk nipis Lalu aduk hingga rata Amati perubahan ketiga larutan selama 5 menit Setelah 5 menit Ini yang terjadi pada ketiga larutan campuran peka Vitamin C, peka, asam cuka, dan peka jeruk nipis Dan ini yang terjadi pada peka vitamin C yang narutannya berubah warna menjadi kuning Dan peka dan asam cuka berubah warna menjadi warna teh Dan peka jeruk nipis berwarna coklat muda Dan ini yang terjadi pada ketiga larutan Dan peka dan asam cuka Berubah warna menjadi kuning Dan di bawahnya terdapat endapan betadine yang belum cair Terima kasih telah menonton!